Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Aksi penindasan atas nama Islam terus berlangsung di Indonesia. Setelah rangkaian pelarangan dan penutupan gereja, serta juga pelarangan Masjid Ahmadiyah, baru saja saya dengar pelarangan kegiatan keagamaan kaum Syiah. Syiah adalah kelompok Islam terbesar kedua di dunia setelah kelompok Sunni. Syiah dipeluk mayoritas umat Islam di Iran dan di Irak. Tapi di Indonesia mereka kini diintimidasi oleh sesama umat Islam. Di Bandung pada 17 Juli terjadi persekusi terhadap kaum Syiah yang sedang memperingati peristiwa wafatnya cucu Nabi Muhammad Imam Hussein 14 abad yang lalu. Acara di ballroom Hotel La Gardena itu dibubarkan secara paksa. Padahal itu adalah sebuah acara yang berlangsung dengan damai, tanpa ujadan kebencian dan kekerasan, dan sekedar menghormati cucu Nabi Muhammad yang dicintai umat Syiah. Pada hari yang sama di Bekasi, Majelis Ulama Indonesia melarang gelar aksi bela Palestina oleh komunitas Syiah. MBU bersama perwakilan Ormas Islam sekota Bekasi mendatangi lokasi penyelenggaraan acara. Selama dua jam mereka berdebat dengan komunitas Syiah sebelum akhirnya acara bisa diakhiri satu jam lebih awal dari rencana. Apa yang terjadi ini sungguh mengherankan. Syiah adalah sesama muslim. Mereka bersyahadat, sholat, berpuasa, berzakat, dan naik haji. Syiah tidak mengkampanyekan kekerasan. Syiah tidak mengkampanyekan perpecahan. Jadi kenapa Syiah harus diintimidasi, dipersekusi, dizalimi? Syiah memang berbeda dengan aliran utama Islam di Indonesia, kaum sunni. Tapi perbedaan Syiah dan sunni sebenarnya tidak mendasar. Sedemikian tidak mendasarnya sampai-sampai banyak orang heran mengapa di dunia Islam masih ada pertikaian ketat antara keduanya. Saya akan berusaha menjelaskan secara ringkas alasan perbedaan keduanya berdasarkan berbagai materi kebustaan yang saya baca. Ini semua dimulai di saat Nabi Muhammad meninggal 14 abad yang lalu. Ketika Nabi meninggal ada pertanyaan. Siapa yang pantas menggantikannya sebagai pemimpin Islam di Tanah Arab? Terjadi perbedaan. Di satu kelompok ada para sahabat Nabi yang menganggap pemilihan pemimpin harus dilakukan secara musyawarah. Waktu itu kan Nabi Muhammad punya banyak sahabat yang memperjuangkan kelahiran dan mengembangkan Islam. Nah mereka menganggap bahwa para sahabat yang ditinggalkan Nabi harus berembuk untuk memutuskan siapa di antara mereka yang layak memimpin Islam. Di kelompok lain ada segolongan yang menganggap bahwa Nabi sebelum meninggal sudah menunjuk siapa penggantinya. Dan orang yang ditunjuk Nabi adalah sahabat bernama Ali bin Abi Talib. Ali adalah seorang panglima Islam yang perkasa, jujur, berwibawa dan sekaligus adalah menantu Nabi Muhammad. Ali adalah suami Fatima yang adalah putri Nabi. Ini yang jadi sumber perpecahan. Mereka yang menganggap pengganti Nabi seharusnya diputuskan bersama disebut sebagai kaum sunni. Sementara yang menganggap pengganti Nabi adalah Ali disebut syiah. Pada awalnya perpecahan di antara kedua kubu tidaklah frontal. Yang lebih kuat suaranya adalah kaum sunni sehingga pendukung Ali mengalah. Tiga halifah penerus Nabi Muhammad yang dipilih berdasarkan musyawarah antar sahabat adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Usman bin Afan. Di masa itu kaum muslim terus didirap perpecahan. Dari tiga halifah pertama itu, dua di antaranya mati dibunuh oleh kalangan internal muslim sendiri. Ali baru menjadi halifah keempat. Tapi dia pun dibunuh oleh kaum muslim sendiri. Bisa dibilang sejak saat itulah perpecahan sunni dan syiah melebar. Sejak kematian Ali, halifah Islam tidak lagi dipilih dengan cara musyawarah. Yang berdiri kemudian adalah sistem politik dinasti. Di mana pemimpin umat dipilih berdasarkan garis keturunan. Dinasti politik pertama adalah dinasti Umayyah. Para penguasa sunni di masa pemerintahan Umayyah menganggap syiah sebagai ancaman. Baik secara politik maupun religius. Karena itulah kaum syiah berusaha terus dimarjinalkan. Salah satu peristiwa yang paling menentukan perpecahan adalah Perang Karbala. Yang dikenal juga sebagai Hari Ashura. Peringatan hari kematian cucu Nabi Muhammad yang dibubarkan di Bandung yang saya sebut tadi adalah peringatan Hari Ashura ini. Pertempuran terjadi antara Putra Ali, Hussein dengan pasukan militer yang dikirim Yazid dari keluarga Muawiyah. Ketika itu Hussein tidak mau berjanji setia pada Yazid. Hussein menganggap Yazid berpotensi menghancurkan Islam sehingga dia tidak perlu menunjukkan kesetiaan pada Yazid. Pertempuran terjadi secara tidak seimbang. Pihak Hussein terdiri dari anggota-anggota terhormat keluarga dekat Nabi Muhammad sekitar 128 orang. Sementara pasukan bersenjata Yazid yang dipimpin Umar bin Sa'ad berjumlah lebih dari 10 ribu orang. Pertempuran Karbala berlangsung selama enam hari. Di akhir perang Hussein dan saudara-saudaranya berhasil ditewaskan. Dikabarkan Hussein dipenggal dan kepala yang dikirim ke halifah di Damascus. Karena tragedi tersebut kaum syiah lazim memperingati 10 hari pertamu haram setiap tahun dengan mengadakan upacara duka. Pertempuran Karbala adalah perisiwa historis yang mendasar dalam tradisi dan sejarah syiah. Bisa dikatakan perang Karbala menjadi hari yang menunjukkan betapa heroiknya cucu Nabi dan keluarga dan kerabatnya. Dan di sisi lain ini adalah sebuah hari penanda perlawanan kaum syiah terhadap dominasi kaum suni yang diwakili Yazid di masa itu. Perang Karbala berperan penting dalam identitas sosial dan agama syiah di abad-abad berikutnya hingga sekarang. Kaum syiah percaya bahwa pengorbanan Hussein dan misi pertempuran Karbala adalah bagian dari skenario Tuhan. Setelah berkuasa selama satu abad, dinasti Umayya digulingkan dinasti Abasyah. Penindasan terhadap kaum syiah semakin keras dilakukan oleh dinasti Abasyah. Tercatat dalam sejarah, para halifah Abasyah yang berkuasa di Baghdad memenjarakan dan membunuhi imam-imam syiah. Pada dasar warsa terakhir abad ke-10 Masehi terjadi kekerasan anti-syiah di dalam dan sekitar Baghdad. Sebagian kaum syiah diserang di masjid-masjidnya, sering dibunuh atau dibakar hidup-hidup ketika hari Ashura. Kaum syiah memang terus berusaha dihabisi. Namun dengan daya juang luar biasa, mereka terus bertahan dan bahkan mengembangkan diri di banyak tempat. Saat ini di banyak tempat, permusuhan terhadap syiah masih terus berlangsung. Di Malaysia misalnya, penyebaran syiah dilarang. Di Pakistan, nasib umat syiah bahkan lebih buruk. Syiah dianut oleh sekitar 20% dari total penduduk Pakistan. Namun mereka berulang kali menjadi target militan muslim sunni yang berafiliasi dengan Taliban. Bagaimanapun, secara perlahan hubungan sunni dan syiah juga mengalami perbaikan berkelanjutan. Syiah sendiri tidak bersifat tunggal. Saat ini Islam syiah menjadi mayoritas misalnya di Iran dan di Irak. Salah satu yang terbesar dan paling berpengaruh adalah kelompok 12 imam yang merupakan 85% dari keseluruhan syiah di dunia. Di Indonesia dari waktu ke waktu kita mendengar adanya serangan terhadap kaum syiah. Salah satu yang terkenal adalah kejadian pada 29 Desember 2011 di Nangkereang, Sampang, Madura. Sebuah pesantaran syiah, rumah penasehat sekolah, rumah kepala sekolah dibakar. Tidak ada alasan logis di belakang pembakaran ini. Para penyerangannya menyatakan syiah adalah kesalahan besar dan jika kaum syiah mau hidup damai mereka harus bertobat dan pindah aliran. Apa yang terjadi di Bekasi, Bandung, apalagi di Sampang ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan apalagi dimaklumi. Di Indonesia MUI sendiri tidak pernah mengeluarkan fatuh haram terhadap syiah. MUI hanya pernah mengingatkan agar masyarakat jangan sampai lengah dengan kehadiran kaum syiah yang ekstrim. Kalau yang dipersoalkan adalah kaum ekstrim tentu kita setuju. Di kalangan sunni kaum ekstrim kan juga ada misalnya ISIS dan Al-Qaeda. Tapi secara umum yang membedakan syiah dan sunni adalah sekedar perbedaan keyakinan dan paham tentang apa yang terjadi dalam sejarah Islam. Juga ada perbedaan pemahaman tentang doktrin tapi bukan hal yang mendasar. Seharusnya kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama di masa lalu ketika terjadi konflik berdarah dan memakan nyawa akibat perbedaan aliran ini. Kaum sunni dan syiah harusnya percaya kita semua bersaudara. Kita adalah bangsa Indonesia dan tidak ada alasan untuk terpecah hanya karena kita memiliki aliran agama berbeda. Ayo gunakan akal sehat karena hanya kalau kita gunakan akal sehat Indonesia akan selamat. Terima kasih telah menonton!